Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Saya Pino Sasoko Pimpinan sekaligus CEO dari Eurominidium Indonesia Di hari yang berbahagia ini Tanggal 20 Mei 2017 Saya sebagai Pimpinan Eurominidium Indonesia ingin menyatakan Bahwa ingin menyiapkan Selamat Hari Kebangkiran Nasional 2017 Ini adalah Hari Kebangkiran Nasional yang ke-109 Di hari yang berbahagia ini Tentu saja satu setelah cara untuk membangkitkan Kembali kedidakjayaan Bangsa Indonesia Untuk membangkitkan kembali Kehebatan bangsa Indonesia agar bangsa-bangsa Lain menghormati, mengagumi Dan merespek Bangsa Indonesia adalah Dengan meningkatkan kualitas sumber daya Manusia Indonesia. Satu-satunya cara Agar bangsa Indonesia dihargai, dihormati Adalah dengan pendidikan yang berkualitas Dengan menciptakan Anak-anak muda Indonesia Generasi muda Indonesia yang menjadi Generasi yang berkualitas Baik dari segi akademis maupun dari segi mental Begitulah tugas kita semua Apakah itu pemerintah Apakah itu pemimpin-pemimpin organisasi Pemimpin partai politik Masyarakat luas Orang tua Generasi muda Indonesia Untuk terus Berbondong-bondong Untuk terus Berpikir agar Sebanyak mungkin Generasi muda Indonesia Untuk menikmati pendidikan yang berkualitas tinggi Berkualitas internasional Sehingga mereka akan menjadi pilar Kemajuan bangsa Indonesia Di usianya yang akan mencapai 100 tahun Dalam waktu 15-20 tahun ke depan Untuk itu Euro Management Indonesia Berkonstitusi Bersemangat untuk terus Membangun Umat Indonesia Agar menjadi orang yang unggul Dengan cara melakukan pengiriman-pengiriman Mahasiswa Indonesia ke luar negeri Ke pusat-pusat peradaban dunia Ke negara-negara maju dunia Agar mereka bisa menikmati pendidikan terbaik dunia Demikian saya sampaikan Semoga di hari yang berbahagia ini Bangsa Indonesia terus maju Menjadi bangsa yang unggul Bangsa yang dihormati Dan direspek oleh Bangsa-bangsa lain Demikian saya sampaikan Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton